Untuk AVL-3 ini, kita akan mempelajari konsepnya terlebih dahulu. Oke, ada pun yang nanti kita pelajari bahwa AVL-3 ini ternyata sebenarnya extension dari si Binary Search Tree. Binary Search Tree ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian operasi-operasi yang berada di AVL-3, ada searching maupun insertion. Dan yang paling baru adalah, kalau di Binary Search Tree sendiri, kita sebenarnya hanya tinggal insert. Tinggal mengikuti aturannya, kalau lebih kecil ya ke kiri, kalau lebih besar ya ke kanan. Nah, kalau untuk AVL sendiri ini tidak hanya demikian, tapi dari AVL ini lebih advance. Karena ada proses yang namanya rebalancing. Oke, nanti kita lihat satu persatu, ada delete. Ya, ini rebalancing lagi. Jadi, pada saat kita melakukan insert dan pada saat kita melakukan delete, ya, keduanya ini memerlukan rebalancing. Dan kemudian, di sini, kalau teman-teman perhatikan sendiri, ya, ini adalah salah satu contoh dari Binary Search Tree. Ya, karena 5 lebih besar pada 2, makanya di sebelah kanan. Kemudian insert 7, dia lebih besar, jadi masuk lagi. Ya, 8 sebelah kanan lagi, dan 13 sebelah kanan lagi, ya. Dan ini salah satu contoh yang skew. Ya, ini lagi kalau teman-teman perhatikan. Skew itu maksudnya dia cuma panjang sebelah gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, ya, dia skew juga ya, teman-teman ya. Cuma skewnya ini zigzag gini. Ada kiri ke kanan, kiri dan kanan. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini benar-benar cukup, apa ya, bisa di, istilahnya, bisa diefisienkan. Makanya lahirlah AFL 3. Ya, kalau teman-teman perhatikan, misalkan kita pengen mencari angka 13 di sini. Ya, berarti yang kita harus lakukan itu ada beberapa step. Berapa step ya, teman-teman? Satu, dua, tiga, empat. Ya, kalau kita perhatikan ada beberapa step yang harus turun sampai ke bawah dan mencari angka 13 ini. Dan angka 13 ini sendiri, ya, benar-benar cukup panjang, worst case ya, teman-teman. Worst case-nya angka 13. Sama dengan halnya pada saat kita pengen mencari angka 4. Ya, kalau angka 4 ini benar-benar menjadi worst case-nya ya. Kita harus ke sini, 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 dan sini. Jadi cukup panjang, ya. Makanya lahirlah yang namanya AFL 3. AFL 3 ini nanti pada saat teman-teman pelajari, dia bakalan melakukan rebalancing. Jadi, tidak height-nya. Height-nya ini tidak panjang kayak gini lagi. Teman-teman bisa katakan ini ada height 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi height dari tree ini cukup panjang. Jadi, menyebabkan pada saat kita mencari suatu case tertentu, dia cukup panjang buat dieksekusi. Nah, dikatakan bahwa kita memerlukan tree dengan tinggi yang lebih pendek, ya, lebih kecil. Ya, what is the minimal height of BST with N nodes? Ya, minimalnya gimana? Oke, big O-nya log N, ya. Jadi, untuk membuat tree ini, ya, height dari BST ini memiliki big O dengan log N, ya. Ya, makanya ada yang namanya tree yang namanya balance binary search tree, ya. Balance binary search tree yang pertama yang kita pelajari dalam minggu ini, yaitu adalah AFL 3. Oke, nanti kita bakal lihat lagi ke depannya ada yang namanya juga red black tree. Oke, nah. Ada contoh dari AFL 3 itu sendiri, ya. Kalau diperhatikan, ya, mirip dengan BST, ya, teman-teman. Cuma di sini ada istilah yang namanya balance factor. Nah, kita coba latihan, ya, terkait balance factor tersebut. Angka-angka yang ini, teman-teman, bisa hero-kan saja dulu, ya. Oke, saya di sini coba bakal mengganti color-nya dulu sebentar. Oke, nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk menghitung balance factor, ya. Jadi, balance factor. Balance factor atau BF, gitu, ya. Rumusnya adalah height dari yang left. Sorry, ini left. Dari yang left, sub 3. Dikurang dengan height yang dari right, sub 3. Ya, jadi balance factor yaitu height dari left dikurang dari height yang dari right, sub 3. Oke, nah, kita coba. Kalau kita perhatikan, untuk yang notes 2 ini, kiri dan kanannya sebenarnya ada, ya. Cuma dia tulisannya adalah 0. Oke, berarti kiri dikurang kanan, berarti balance factor-nya adalah 0. Ya, 0 kurang 0, 0. Oke, ini 0. Kemudian, balance factor-nya ini juga adalah 0. Ini juga 0. Oke, kemudian untuk notes 6, teman-teman bisa perhatikan. Tinggi dari left sub 3-nya ada 1. Hanya 1, anaknya cuma tingginya cuma 1. Kemudian kanannya cuma 1, berarti untuk menghitung BF-nya adalah 1 dikurang 1, yaitu 0. Oke, kemudian untuk yang di samping, paling atas ini ya, teman-teman ya. Paling atas ini, berarti balance factor-nya adalah kita cari anak kiri yang mempunyai path yang paling panjang atau height yang paling dalam gitu ya istilahnya. Nah, kiri dan kanan kan sama saja ya tingginya. Berarti, ya kita bisa ambil yang 1, 2. Berarti punya ketinggian adalah 2. Tinggi left-nya adalah 2. Sekarang kita cari yang tinggi kanannya. Tinggi kanannya ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini 2 dikurang 3, yaitu minus 1. Oke. Kemudian yang 14 ini ya. Yang 14 ini, kirinya 0, dikurang kanannya adalah 1, yaitu minus 1. Oke. Kemudian yang 17 ini ya, balance factor-nya adalah, kirinya adalah 2. 1, 2. Kanannya kosong, berarti adalah 2. Oke. Ini adalah cara perhitungan teman-teman dalam melakukan perhitungan balance factor. Apa sih guna dari balance factor ini? Balance factor ini yang akan menentukan kapan suatu 3 dalam AVL itu dilakukan rebalancing. Makanya di sini ada ditulis AVL property violated here. Berarti di angka 17 ini ya, 17 ini harus dilakukan rebalancing. Kenapa? Karena salah satu syarat teman-teman dalam melakukan rebalancing, ya itu pertama adalah pada saat balance factor-nya itu lebih kecil dari minus 1. Kalau teman-teman perhatikan semua di sini ya, balance factor-nya semua masih memenuhi ya teman-teman. Kecuali notes yang 17 ini ya. Kecuali notes yang 17 ini yang tidak memenuhi. Kecuali itu masih memenuhi ya teman-teman. Kecuali notarika itu masih memenuhi ya teman-teman. Kecuali out-teman. Kecuali notes yang setan-tee-kecil itu mengenuhi ya teman-teman-teman.